Ini adalah salah satu cara paling ampuh untuk memasarkan game kamu. Musuh terbesar indie nomor satu adalah visibility. Gimana caranya supaya game kamu bisa kelihatan sama calon gamers yang akan membeli gamenya. Di saat kita tahu di market ada banyak banget game yang tersedia. Nah, Steam itu punya satu program yang bagus banget untuk meningkatin visibility tersebut. Namanya Steam Sales Event. Nah, ini adalah event yang dilakukan beberapa kali dalam setahun dengan tema-tema yang berbeda. Nah, ini tuh bagus banget kenapa karena bisa bikin indie studio yang emang fokus di satu genre tertentu untuk nggak perlu compete sama game-game AAA untuk mendapatkan visibility di halaman Steam. Buat gamers pun event ini mempermudah mereka untuk menemukan game-game yang cocok dengan genre favorit mereka. Dan ini juga ngebantu supaya gamers juga bisa mengenal genre-genre baru yang selama ini belum pernah mereka mainin sebelumnya. Jadi buat kamu yang punya game di Steam, event ini bagus banget untuk nikatin wishes dari game kamu atau nikatin sales dari game kamu dengan membuat diskon di event ini. Contoh Steam Event bertema ini, misalnya nanti akan ada Rhythm Game Fest di mana Steam akan meng-highlight game-game dengan genre Rhythm Game. Lalu ada juga Space Exploration Fest di mana nanti Steam akan ngebuat halaman khusus untuk nge-promote game-game yang ada fitur Space Exploration-nya. Dan sekarang ini kebetulan lagi ada namanya Steam Tower Defense Fest di mana Steam itu ngasih banner khusus di front page dan ada halaman khusus di mana dia menampilkan game-game dengan genre Tower Defense. Kebetulan ada game baru Arsenesia yang saat ini juga lagi di-feature di Steam Tower Defense Fest judulnya Garden of Wandering Souls. Jadi cara paling gampang buat kamu untuk nge-support game ini adalah dengan masuk ke halaman Steam dan nge-wishlist gamenya ya supaya nanti kalau demo dari gamenya udah tersedia kamu bisa mendapat informasi atau ketika gamenya launching kamu bisa mendapat notifikasi untuk langsung beli gamenya. Oke, jadi itu teman-teman bisa memanfaatkan Steam Festival dengan tema-tema tertentu dan Steam juga sudah merilis tema-tema apa aja yang akan di-feature untuk semester 1 tahun 2025. Jadi teman-teman bisa ancang-ancang dari sekarang. Jadi manfaatkan event ini untuk nge-nigatin wishlist game kamu atau untuk nge-nigatin sales dari game kamu. Semoga bermanfaat.